Bab 1054 menghadapi penjahat. Banyak orang di atas perahu gemetaran ketakutan. Mereka yang menuju ke sisi lain perbatasan bukanlah orang biasa, tapi tak seorang pun menduga akan bertemu dengan perampok di atas perahu. Mayat bos kapal tergeletak di depan perahu sambil memegang pistol, tapi ia tidak sebanding dengan para penyerang ini. Seorang pria botak tinggi memberi isyarat seseorang untuk menyeret tubuh pemimpin dan melemparkannya ke sungai. Sungai ini merupakan sungai perbatasan. Meski tidak memiliki binatang buas, tapi beberapa ikan pemakan daging bersembunyi. Jadi, kalau dibuang tidak akan menyisakan sisa-sisa tulang belulang. Bos perahu ini telah melintasi sungai ini sebagian besar hidupnya, dan juga seorang pembunuh. Lah mungkin tak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Bos, semua orang sudah di sini, ujar seorang pria yang terlihat ganas mendekat, total 60 orang. Bisik dia. Halo, semuanya izinkan aku perkenalkan diri. Namaku, John D. Kalau ada yang punya hati, mungkin akan temukan aku dalam daftar pencarian tertentu, ujar John D. tersenyum. Kami telah lakukan perjalanan ke banyak negara dan dipukuli hingga tak bisa mengangkat kepala. Lanjut dia. Jadi kami menyeberangi sungai untuk mencari nafkah. Sayangnya, nomor rekening kami dibekukan, dan kami ingin pinjam uang dari kalian. Tenang saja, kami hanya cari kekayaan, bukan nyawa. Meski John D. terlihat ganas, kata-kata sopannya menenangkan para korban, meredakan ketakutan mereka. Kenapa kami harus bantu kau saat bangkrut? Semua orang hasilkan uang dengan susah payah, kenapa kami harus bantu kau? Tanya seorang pria berjas putih dan mengenakan Rolex. Selain itu, pria itu terlihat mengenakan pakaian rapi dan memakai jam di pergelangan tangannya, terlihat seperti orang kaya. Siapa kau? Tanya John D. menatap pria itu. Aku bergerak di bidang barang antik dan batu permata. Namaku, Jaden, jawab pria itu tersenyum. Kusarakan kalian untuk tidak bermain-main. Aku kenal orang-orang berpengaruh di seberang sana, dan kalau kalian ganggu aku, kalian akan ditangkap begitu menginjak daratan. Dua perampok mendekati Jaden, apa yang kalian lakukan? Berhati-hatilah, kalian terlalu kasar. Ujar Jaden berusaha menutupi lengannya. Kalau bukan karena aku ada di daftar eksekusi, tidak bisa naik pesawat atau kereta cepat, mana mungkin aku menyelundup dengan kalian? Jelas Jaden. Kau orang yang tak dapat dipercaya. Di Tiongkok mereka menyebutnya lulai. Ujar John D. mendekat. Lia, kau pemimpin mereka. Izinkan aku memberitahumu, jangan ganggu aku. Sekalipun kau menyeberang ke negara es, hidupmu tidak akan enak. Aku telah berkelana di sana selama bertahun-tahun, mengenal banyak orang, Ujar Jaden memperingatkan. Hem, umumnya, orang sepertimu melakukan kejahatan di negara asal mereka, lalu tidak bisa tinggal di sana, jadi melarikan diri ke luar negeri. Meski negara es kacau, tapi menjadi tujuan yang baik, kan? Tanya John D. tersenyum. Sebenarnya, meski John D. terlihat ganas, tapi lah memiliki perilaku sopan, sulit untuk dihubungkan dengan perampok kejam. Karena itu, Jaden merilekskan kewaspadaannya, membiarkan John D. memanfaatkan situasi. Jangan banyak omong, cepat lepaskan aku atau kau akan menyesal begitu di darat, ancam Jaden. Kau bicara sama siapa? Seorang perampok marah dan mendekat. Cukup, tidak usah kasar, John D. menghentikan anak buahnya, orang seperti dia biasanya membawa kekayaan. Tidak bisa duduk kereta cepat, tidak bisa gunakan ATM, dan naik perahu penyeludupan kemari. Dia pasti melakukan kejahatan di dalam negeri. Orang seperti dia, biasanya membawa semua uangnya. Tadi dia duduk di sana, periksa dia, pasti ada yang bisa ditemukan. Perintah John D. pada anak buahnya. Wajah Jaden tiba-tiba memucat. Dia menyesal ikut campur, kalau tidak, perampok ini tidak akan mengincanya. Sekarang, semua sudah terlambat. Bos benar. Arda, Edo, periksa mereka, ujar seorang pria dengan antusias menarik Jaden ke samping dan mulai mencarinya. Mereka menemukan dua koper uang tunai, sebanyak 20 miliar RMB. Meski Jaden memiliki banyak uang, tapi dia melarikan diri ke luar negeri dengan tergesa-gesa, jadi hanya membawa 20 miliar RMB. Bos, ada 20 miliar RMB tunai di sini. Para perampok mendekati John D. sambil menuangkan uang di tanah. He he, bagus. Lanjutkan geledah, mungkin ada barang berharga lainnya. Ujar John D. tersenyum. Seorang pria dengan nama, Derry, menamparkan Jaden, membawanya ke samping untuk digeledah. Apa yang kalian lakukan? Jangan sentuh aku. Ku beri tahu kalian, aku sangat akrab dengan Jenderal Zah di seberang sana. Kalau kalian berani sentuh aku, setelah sampai di darat, satu persatu satu dari kalian akan kubunuh, teriak Jaden histeris. Plak-plak, dua tamparan keras membuatnya terdiam. Jaden meringis dan membiarkan mereka menggeledahnya. Seperti yang diharapkan, Jaden menyelipkan emas di punggung dan bahkan paha, beratnya lebih dari 20 kilogram. Di luar negeri, ini temuan yang biasa. Ternyata domba gemuk. Kak, dengan emas ini, begitu sampai pantai, kita bisa bangkit kembali. Di negara S sana, selama ada uang, kita bisa dapatkan senjata. Ketika saatnya tiba, kumpulkan tim, dan wilayah itu akan menjadi milik kita, kan? Tanya Dery tersenyum licik. Wajah Jaden memar dipukuli, ia gemetara di samping dan tidak lagi berani bicara. Semuanya mari bersikap kooperatif, serahkan barang berharga kalian, agar aku tidak perlu bertindak kasar. Aku orang yang berbudaya, tidak ingin bertindak kasar, ujar Jondi mengambil senjata mesin ringan dari tanah sambil menembakkan sebaris peluru ke atas. Tiba-tiba, terdengar jeritan di dalam ruangan. Seorang pria terkejut, ia berdiri dan berlari menuju jendela, bermaksud untuk melompat ke sungai. Tanpa ragu, Dery mengambil pistolnya menembak dua kali, dan pria itu jatuh tersungkur. Kau bilang hanya cari kekayaan, tanpa menyakiti siapapun, ujar Kenzo mengerutkan kening. Dia tidak ingin ribet. Dia sudah siap menyerahkan barang-barangnya, selama bandit kejam ini tidak membuat onar. Kenzo juga tahu tidak semua orang di perahu ini benar-benar baik, tapi dia tidak tahan untuk berbicara setelah melihat adegan ini. Nah, apakah sudah giliranmu untuk bertanya di sini? Tanya Dery mengambil pistol sambil menekannya ke kepala Kenzo. Laras senjata yang semula dingin, kini terasa agak hangat karena Dery baru saja menembak. Aku sedang menanyakanmu, ujar Kenzo mengabaikan Dery dan menatap Jondi, barusan kau setuju, hanya cari kekayaan, tanpa menyakiti orang. Bab 1055 membunuh kawanan bandit garang. Di dunja ini, ada banyak variabel, ujar Jondi tersenyum tipis. Seperti kita, bosan dengan kekacauan di dunia barat, kami berharap menemukan ketenangan di Tiongkok untuk menetap dan menua. Tapi Karni tidak menyangka bahwa Tiongkok berbeda dari tempat lain. Di tempat lain, kalau kalian memiliki senjata dan tinju, itu adalah aturan. Tapi di sini, tidak bisa. Dalam waktu tiga bulan, kami terpencar, dan enam saudara kami menemukan istirahat terakhir mereka di Tiongkok. Mereka pernah ke timur tengah, di daerah yang dilanda perang, membunuh pemimpin berbagai negara, bahkan menggulingkan pemerintahan di beberapa tempat kecil. Tapi aku tidak pernah menyangka Tiongkok yang seharusnya damai dan harmonis bisa seteror ini. Ujar Jondi mengangkat kepalanya sambil mengambil nafas dalam-dalam. Tiongkok adalah tempat perlindungan bagi orang baik. Orang seperti kalian tidak layak berada di sana, Ujar Kenzo. Anggap diri kalian beruntung bisa lari cepat. Kalau tidak, kalian akan beristirahat selamanya di Tiongkok. Hidupku tidak perlu panduan darimu. Bunuh dia, ekspresi Jondi menjadi ganas saat dia menunjuk Kenzo. Dari tersenyum nakal, Nak, kau terlalu banyak bicara. Di dunia bawah, jangan banyak omong atau lidahmu akan dicabut. Krak Dari mengisi peluru, menekannya ke dahi Kenzo dan menembak. Boom bersamaan dengan suara tembakan, kekuatan besar tiba-tiba meletus, mengisi seluruh perahu kecil. Kekuatan itu menciptakan gelombang lebih dari 12 kaki tingginya, menyemprot ke segala arah dari pusat perahu. Saat kekuatan meledak, peluru yang seharusnya menembus dahi Kenzo justru mengenai Dari. Mata Dari terbelalak lebar dan jatuh ke tanah. Pada saat itu, praktisi Dharma. Lari. Teriak Jondi histeris. Jondi segera melompat ke air seperti meriam. Pada saat yang sama, energi pedang menyapu, memotorik semua empat bawahannya menjadi dua. Kabin perahu dipenuhi dengan bau darah. Niat membunuh Kenzo perlahan meredah. Dia berjalan ke geladak, melihat Jondi melarikan diri sambil tersenyum, lalu menunjuk ke ruang hampa dengan tangan kanannya, dan energi pedang yang kuat terbentuk. Bon energi pedang yang kuat hampir merenbelah permukaan sungai, membentang puluhan meter. Ikan mati muncul dari sungai, dan bau amis menyelimuti udara. Memiliki senjata spiritual yang melindungimu hingga berhasil lari. Kenzo menutup mata, kemudian membukanya. Pikiran dewanya tidak mendeteksi jasad Jondi, dan gelombang energi spiritual terpancar dari air sungai. Jondi jelas sudah melarikan diri. Setelah mengatasi beberapa bandit, anggota kru yang tersisa melanjutkan pelayaran tapi, mereka melihat Kenzo dengan tatapan ketakutan. Mereka yang sebelumnya memiliki pandangan aneh terhadap Selena kini menarik pandangan mereka. Pertunjukan kekuatan Kenzo seketika membuat sekitarnya menjadi hening tidak ada yang berani bertindak sembrono, karena konsekuensinya akan menjadi pembantalan tanpa ampun. Bagaimanapun, membunuh beberapa bandit bukanlah apa-apa bagi Kenzo. Kenzo menemukan tempat terbaik di perahu. Dia duduk di dekat jendela, bercakap-cakap santai dengan Selena. Pada saat itu, seorang pria bernama Jaden, dengan senyum terpaksa di wajahnya mendekat. Tuan, namaku Jaden. Jaden mengangguk dan membungkuk kepada Kenzo. Ada apa? Tanya Kenzo melirik Jaden tanpa menunjukkan kejutan atau kegembiraan. T. Tidak ada. Jawab Jaden terbata-bata. Meski Kenzo hanya melirik sekilas, tapi tatapannya yang dingin membuat Jaden merasa tidak enak. Duduklah ujar Kenzo tenang. Terima kasih, Tuan. Apakah kau manusia super? Tanya Jaden setelah mengumpulkan keberanian. Di Tiongkok, disebut praktisi Dharma, ujar Kenzo menatap Jaden dengan heran. Pria ini tahu istilah manusia super, itu menunjukkan dia tidak biasa dan pasti sudah berhadapan dengan mereka sebelumnya. Oh, jadi Tiongkok menyebutnya begitu. Aku pernah bertemu dengan orang India di luar negeri di antara pasukan Jenderal Zah, dia seorang pertapa, dengan salah satu nama keluarga paling terhormat di India. Selain itu, dia memiliki kemampuan luar biasa, ujar Jaden melihat sikap Kenzo yang baik dan memanfaatkan kesempatan untuk membangga-banggakan diri. Dia bagian dari kultus India. Tanya Kenzo dengan sedikit kaget dan tiba-tiba tertarik. Perjalanannya ke wilayah tersebut adalah untuk menemukan anggota dari sekte Brahma dan memahami niat mereka. Tapi, Jenderal Zah tampaknya memiliki kaitan dengan masalah ini. Dia termasuk cabang dari kultus, tapi aku tidak yakin yang mana. Aku secara pribadi melihatnya mengangkat singa batu seberat satu ton di pintu masuk ke diaman Jenderal dan menggambar lingkaran, siapapun di dalam lingkaran itu tidak bisa keluar, jelas Jaden. Yang kau maksud manusia super itu dari kultus. Mereka mengikuti berbagai dewa mitos dan melalui kekuatan ilahi, mendapatkan berbagai kemampuan, angguk Kenzo. Iya, benar. Terima kasih banyak tadi. Aku membuat kesalahan di dalam negeri, dan harus melarikan diri dengan terburu-buru. Tapi, aku kenal baik dengan Jenderal Zah di luar negeri, dan kami berurusan bisnis. Banyak barang antik berharga di rumahnya dibeli melalui ku. Orang ini berusaha membuat kesan baik pada Kenzo, berharap mendapatkan perhatiannya. Kenzo yang dengan mudah menangani beberapa perampok, telah menjadi orang yang menarik perhatian bagi seseorang yang terpaksa melarikan diri ke luar negeri. Siapa Zah? Kenzo mengernyitkan kening. Dia tidak terlalu familiar dengan para panglima perang dan penjahat terkenal di wilayah itu, dan penasaran dengan identitas Zah. Dia salah satu tokoh paling kuat di wilayah itu dan memiliki julukan, Satan. Daerah yang dikontrolnya juga merupakan yang paling kaya di wilayah itu, jelas Jaden Antusias. Maaf, bolehkah aku bertanya apa yang membawamu ke sana? Kalau perlu, aku bisa memperkenalkan. Lanjut dia merasa Kenzo tertarik. Tidak perlu. Aku tidak tertarik, ujar Kenzo melirik Jaden. Dia pergi mencari Satan, tapi pria di depannya jelas tidak dapat diandalkan Kenzo kehilangan minat padanya. Em, ini. Wajah Jaden agak canggung, kemudian tertawa gugup. Tentu saja. Dengan kemampuanmu, pasti bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan kepala perampok negara kecil. Apakah ada sesuatu yang penting yang sedang kau hadapi di negara itu? Tidak ada yang penting. Orang hanya tertarik pada beberapa hal, uang, kekuasaan dan wanita, gerutu Kenzo, dan ku dengar, di dalam negeri itu ada tambang batu giok, aku ingin menemukan beberapa batu giok kuno yang memiliki spiritualitas. Bab 1056 kau tahu batu spiritual. Aku memiliki itu. Ujar Jaden menepuk pahanya. Aku sebelumnya berbisnis semacam itu, berurusan dengan barang antik, batu giok, dan perhiasan. Bukan hanya batu giok, bahkan aku juga berbisnis batu safir khas negara S. Yang ku cari bukan hanya batu giok biasa, bukan juga batu giok berkualitas tinggi, melainkan batu giok yang di dalamnya mengandung energi spiritual dari langit dan bumi jelas Kenzo. Kau bisa menganggapnya sebagai batu spiritual. Baiklah, Tuan, mungkin kau tidak percaya, tapi aku sudah pernah menghadapi hal-hal tersebut sebelumnya, Ujar Jaden ragu. Kau sudah mengalaminya? Tanya Kenzo tersenyum. Kalau begitu beritahu aku, seperti apa batu spiritual yang kusebutkan itu? Bukankah kau pernah melihatnya? Kristal bersih, tanpa ada kotoran, dan ada cahaya samar yang mengalir di dalamnya. Menempatkannya di sebelah bantal membuat tidur menjadi sangat nyenyak, dan kalau dipakai sebagai aksesori, itu menjamin kesehatan dan kehidupan yang bugar, bahkan bisa mencapai usia 90 tahun, jelas Jaden. Kenzo memandang pria itu dengan kaget. Meski cenderung berbicara panjang lebar, ia mengakui bahwa deskripsi tentang batu spiritual tersebut akurat. Memang, bagi orang biasa, persepsi tentang batu spiritual seperti iu adalah batu yang dihiasi jejak energi spiritual, dikategorikan menjadi 3, 6, dan 9 tingkat berbeda. Bahkan batu dengan tingkatan terendah, bagi orang biasa memiliki manfaat signifikan karena mengandung energi elemen yang murni dan kuat. Mengenakan batu spiritual sebagai aksesori tampaknya dapat menangkal penyakit, menjaga tubuh tetap kuat, dan memungkinkan seseorang tetap lincah bahkan di usia tua. Tuan, bukankah aku benar? Aku benar-benar pernah memilikinya, ujar John D. memandang Kenzo dengan senang. Dia sangat ingin menjalin hubungan baik dengan Kenzo, mengingat situasinya yang kacau karena musuh menyebabkan kekacauan dalam hidupnya. Memiliki perlindungan Kenzo di luar negeri akan memberinya kedamaian. Kau benar, aku Kenzo. Kau kabur dari negara karena masalah, atau musuh-musuhmu membawamu ke kondisi ini. Tanya Kenzo. Dan kalau temukan apa yang kucari, akan kubantu-bantu kau selesaikan masalah apapun yang kau miliki. Selama itu bukan pembunuhan, pembakaran, atau merugikan perempuan dan anak-anak, aku bisa membantumu membersihkan nama baikmu dan memungkinkanmu hidup normal, janji Kenzo. Tuan Kenzo, aku orang baik. Aku hanya berkeliling antar negara, berurusan dengan hal-hal ini untuk mendapatkan sedikit uang. Aku tidak pernah melakukan sesuatu yang merugikan, Rayu Jaden berharap membangun hubungan baik dengan Kenzo. John D. sangat gembira, tapi rekan kerja adalah musuhku, dan aku tidak ingin berurusan dengan pesaing. Orang itu memiliki latar belakang dan koneksi yang kuat. Dia memfitnahku menyeludupkan barang peninggalan nasional negara dan ingin menangkapku. Itulah sebabnya aku kabur, jelas dia mulai mencurahkan kepahitannya. Baiklah, kalau begitu kita bisa bekerja sama. Setelah sampai di sana, aku akan tangani masalahmu, dan kau bantu aku temukan apa yang kubutuhkan, ujar Kenzo setuju. Sebenarnya, dia hanya menyebutkan batu spiritual itu secara asal, tidak disangka pria itu benar-benar pernah melihatnya. Kalau kita bisa menemukannya, bagus, kalau tidak juga tidak masalah. Bagaimanapun, pergi ke luar negeri harus punya alasan yang sah. Mari kita diskusikan lebih lanjut setelah menghubungi tim operasi khusus di sana. Baiklah, terima kasih, Tuan Kenzo, seru jondi dengan sukacita. Sekarang, akhirnya dia bisa tenang. Seiring suara mesin, perahu kecil akhirnya merapat. Lokasi ini adalah daerah terpencil di negara S, tapi polisi berpakaian seragam sudah ada untuk pemeriksaan. Meski negara S dekat dengan Tiongkok, dan hanya ada sungai yang memisahkan keduanya, populasi di negara S ini sebagian besar berasal dari wilayah Asia Tenggara. Tapi, karena kedekatan geografis, banyak tempat di negara S berbicara bahasa Tionghoa, bahkan sebagian besar tanda-tanda toko menggunakan huruf aksara. Kalau bukan karena melihat beberapa orang yang kulitnya hitam dan kurus di jalan, Kenzo mungkin akan mengira masih di dalam negeri. Tentu, kebiasaan makanan juga berbeda, dan birokrasi di tempat ini, juga melebihi ekspektasi Kenzo. Setelah Kenzo turun dari perahu, tempat ini adalah pusat politik negara S, kota Tuktuk. Meski relatif makmur, kota ini dihadapkan pada tantangan perpecahan politik yang sangat parah, membuatnya kurang berdaya. Selain itu, kota Tuktuk tidak mampu menekan situasi Panglima Perang dari semua sisi. Setelah mencapai pantai, mereka segera membentuk barisan, membayar tiket untuk turun. Para pemungut berpakaian seragam polisi, mewakili otoritas setempat, menerima pembayaran di pos pemeriksaan. Tuan Kenzo, ini adalah biaya untuk melewati. Di masa kekacauan, ada kesempatan untuk kaya, dan bagi kami yang menyelunduk masuk, harus membayar ke wilayah kepolisian di pantai, bisik jaden. Cukup menarik. Setelah membayar, kau bebas pergi. Tanya Kenzo. Ya, setelah bayar, mereka menutup mata, tapi konsekuensinya bisa sangat serius kalau tidak membayar, jelaskan jaden. Pada saat itu, seorang pria yang lusuh menolak membayar, sehingga beberapa petugas menariknya ke samping, lalu memukulnya dengan tongkat karet. Pria itu berusaha menghindar, tapi tongkat karet tak henti-hentinya memukulnya hingga setengah mati. Karena semua yang tiba di sini tidak memiliki identitas yang sah, pihak berwenang di sini dapat melakukan kekerasan tanpa kendali. Kenzo menggelengkan kepala, lah mendekat untuk membayar dan pergi. Tapi, kepala polisi yang kurus melirik Kenzo, lalu melirik Selina yang mengikutinya, uang kalian kurang. Ujar polisi dalam bahasa Mandarin. Bukankah 1 juta RMB per orang? Dua orang 2 juta RMB, kenapa tidak cukup? Tanya Kenzo. Dia, kepala polisi menunjuk Selina sambil memancarkan niat jahat. Kesini untuk bisnis. Menurut aturan kami, 10 kali lipat. Pelacur di negara S ini legal. Ini juga termasuk trik menarik pengunjung. Banyak orang yang datang kesini untuk menikmati harum dan lembutnya wanita sini. Dan Kenzo mengerti maksud kepala polisi, dia menganggap Selina sebagai wanita seperti itu. Dia adalah wanitaku, tidak untuk berbisnis. Aku akan bayar, tapi kau harus minta maaf atas kata-katamu tadi, ujar Kenzo memancarkan tatapan membunuh. Jangan buat masalah untuk dirimu sendiri, ujar kepala polisi menekan dada Kenzo dengan tongkat karet. Minta maaf, ujar Kenzo tenang. Pendatang, mau cari mati. Ujar kepala polisi murka sambil mengayunkan tongkatnya ke arah kepala Kenzo. Tapi, mata Kenzo berkilat, dentuman keras terdengar dan pikiran dewa yang kuat menjatuhkan tubuh kepala polisi puluhan meter jauhnya, hingga ketujuh lubangnya berdarah dan tergeletak tak bergerak di tepi sungai. Bab 1057 Kekacauan di luar negeri. Bunyi peluit terdengar saat lima penjaga lainnya meraih pinggang mereka, bersiap untuk menarik senjata mereka. Tuan Kenzo, apa yang harus kita lakukan? Wajah Jaden pucat ketakutan. Ketika orang-orang menjadi kasar, mereka tidak peduli dengan nyawa orang lain dan tidak peduli siapa kamu. Kenzo menyeringai sambil berjalan mendekati mereka. Sebelum mereka menembak, energi pedang sudah terbentuk, menusuk ke arah kelima orang itu. Tang, tang, tang lima sosok terbang tinggi di udara, lalu terjatuh ke dalam air lumpur di tepi sungai, mengotori daerah tersebut dengan darah. Para imigran gelap yang melihat ini bergegas memungut uang dari penjaga yang berserakan. Tidak ada yang akan repot-repot lapor polisi untuk hal-hal semacam ini di sini. Pada dasarnya, ini di luar negeri. Melapor mungkin tidak membawamu keluar dari kantor polisi mereka sendiri. Kenzo mendesah. Sebelumnya, ia belum pernah ke negara yang kacau, dan tidak tahu negara ini seperti apa. Tapi, hari ini, ia menyadari betapa beruntungnya dirinya dilahirkan di Tiongkok. Di dalam negeri, kau bisa cari bantuan dengan menelpon polisi untuk setiap masalah yang dihadapi. Polisi kami yang dihormati pasti akan bantu menyelesaikan masalah. Tapi, di luar negeri, serigala berbaju domba itu mungkin akan mengeringkan darahmu. Peluit polisi di tepi pantal berbunyi, dan sekelompok orang berlari ke arah mereka. Tuan Kenzo, cepat lari, akan repot kalau orang-orang ini mengejar. Desak Jaden. Kenzo mengangguk sedikit, meninggalkan tempat itu bersama Selina. Sebenarnya, Kenzo tidak menganggap serius orang-orang ini. Tapi, dia pikir tidak akan baik kalau langsung membantai pos penjaga begitu masuk ke negara itu, jadi dia putuskan untuk pergi. Pada saat ini, langit semakin terang. Kota Tuktuk sudah menjadi salah satu tempat paling makmur di negara itu. Meski mirip dengan beberapa kota kecil di Tiongkok, tapi memiliki semua fasilitas hidup yang diperlukan. Jaden familiar dengan negara itu dan langsung ke hotel terbesar, memesan dua kamar untuk menginap lebih lama. Tuan Kenzo, tempat ini berbeda dari Tiongkok. Meski kondisi hotelnya standar, ini adalah hotel terbaik di sini. Kau dan istrimu bisa istirahat di sini. Saran Jaden. Baiklah. Kenzo tidak memiliki preferensi khusus untuk akomodasi, tapi Selena yang mendengar istilah, istri, menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Kenzo membawa Selena memasuki hotel. Hotel ini memiliki lebih dari 10 lantai, dan menjadi bangunan tertinggi di sekitarnya. Meski dianggap mewah, perabotannya tidak jauh lebih baik dari beberapa hotel ekspres di Tiongkok. Kau ingin istirahat sebentar? Tanya Kenzo pada Selena. Ya, kau mau pergi? Tanya Selena. Sudah hampir pagi, aku ingin keluar untuk mengenal lingkungan sekitar. Jelas Kenzo. Aku tidak ikut, dengan wajah ini, mudah menarik masalah di tempat seperti ini. Ujar Selena tersenyum sedikit. Dan setelah membunuh Lady Naga, aku merasa kekuatan gelap di tubuhku tidak terkendali. Ada apa? Kenzo mengemitkan kening, ia dengan penuh perhatian meraih pergelangan tangan Selena. Biarkan ku lihat. Selena dengan patuh mengulurkan pergelangan tangannya, membiarkan Kenzo memeriksa nadinya. Setelah menekan pergelangan tangannya sejenak, Kenzo melepaskannya, memang, ada kekuatan gelap yang merajalela di dalam tubuhmu, tapi itu bukan masalah besar. Kau sudah berada dalam alam berwajah dan berhati Buddha, hanya perlu cukup istirahat, ditambah meditasi, seharusnya bisa menekannya segera. Yeah, aku tahu. Ini mungkin jejak kesadaran dari klon Lady Naga. Dia baru saja datang ke dunia manusia dan langsung dibunuh, mungkin ada ketidakpuasan di dalamnya. Aku akan membantunya reinkarnasi. Ujar Selena tersenyum samar. Ada layanan kamar di hotel ini. Mayoritas orang di sini memahami bahasa Mandarin. Kalau lapar, pesanlah sesuatu untuk dimakan. Saran Kenzo. Ya, tapi begitu aku meditasi, mungkin butuh beberapa hari tanpa perlu makan, ujar Selena. Baiklah, jelasin saja, agar tidak ada yang mengganggumu, tawa Kenzo. Kenzo menutup pintu, sembari meletakkan formasi kecil di luar. Kalau ada yang memiliki kemampuan khusus memaksa masuk, Kenzo pasti akan tahu. Setelah turun tangga, Kenzo melarang siapapun untuk membuka pintu dan kemudian pergi. Tuan Kenzo, aku sudah menghubungi beberapa teman. Ada tambang di dekat sini dengan tambang di dalamnya. Jenis batu spiritual yang kau sebutkan sudah pernah diambil dari sana sebelumnya. Jaden menjelaskan. Jaden menunggu di luar. Mari makan dulu, kemudian ke area perdagangan di depan tambang. Barangkali kita bisa menemukan sesuatu di sana. Baiklah, mari kita lihat, anggup Kenzo. Kau bilang kenal Zah. Apakah itu benar? Tanya dia melirik Jaden. M. Jaden terlihat agak canggung. Sebenarnya tidak. Hanya untuk menakut-nakuti dia ketika kita berada di perahu. Sudah ku bilang kau tidak dapat diandalkan, sindir Kenzo. Untuk menjaga diri. Tapi aku punya teman yang bekerja untuk Zah. Wilayahnya bukan di sini, tapi dia memiliki titik pos sementara di sini. Aku bisa mengenalkanmu, jelas Jaden. Marilah kita ke tambang dulu, ujar Kenzo. Aku ingin lihat apakah tempat ini benar-benar memiliki apa yang kita cari. Tentu, mari kita pergi, jawab Jaden segera membawa Kenzo. Setelah makan di pinggir jalan, mereka tiba di tambang. Tempat ini memiliki transportasi yang tidak nyaman dengan banyak sepeda motor. Setelah keluar dari area perkotaan, hanya ada jalan tanah, kasar dan tidak rata. Setelah tiba, mereka membayar dan melewati beberapa bukit yang tidak bisa dilewati sepeda motor, hingga akhirnya sampai di sebuah tambang besar. Kita sudah sampai, Tuan Kenzo. Temanku yang mengelola tempat ini. Namanya Adrian beberapa tambang besar di sekitar sini ada di bawah kendalinya, dan dia juga memiliki saham besar dalam pasar perdagangan Giyok. Dia berpengaruh di sini, Jaden tersenyum. Yeah, ada energi spiritual bumi di sini. Kau benar, kita bisa temukan batu spiritual di sini, ujar Kenzo menutup mata, dan setelah sejenak, ia membuka mata dengan sedikit kegembiraan. Tambang ini memang mengandung energi spiritual bumi yang kuat, sesuatu yang hampir tidak mungkin ditemukan di dunia modern yang kekurangan spiritualitas. Ini menunjukkan bahwa di bawah tambang ini pasti banyak batu spiritual, suatu kejutan di luar perkiraan Kenzo. Haha, selama Tuan Kenzo bisa menemukan yang dia cari, itu yang penting. Silakan, Tuan Kenzo, Tawa Jaden membawa Kenzo masuk ke dalam tambang. Di pintu masuk truk pengangkut terus-menerus membawa keluar bahan limbah. Ini adalah batuan yang diekstraksi, dikonfirmasi tidak mengandung giyok dan dibuang. Pintu masuk dijaga dengan kawat berduri, dijaga oleh beberapa orang dengan senapan. Kali ini, Jaden tidak berlebihan. Temannya, Adrian, memang memiliki pengaruh yang cukup besar di daerah ini. Tanpa tingkat pengaruh tertentu, mereka tidak akan bisa beroperasi di sini.